Kelompok Tani Ngudi Mulyo I, Desa Usih, Kecamatan Bintang Ara, melakukan panen perdana Padi Gogo Periata Siam Tepung pada 15 April 2020. Panen perdana ini turut dihadiri Komisi 2 DPRD Tabalong bersama Dinas Pertanian setempat. Padi Gogo ini ditanam dengan metode Supradin, di lahan karet seluas 14 hektare yang telah dilakukan peremajaan, sehingga pemanfaatan lahan lebih efektif. Dengan metode ini, panen padi para petani meningkat hingga 30 persen. Kepala Dinas Pertanian Tabalong, Norzain Ahmad Yani menjelaskan, penerapan sistem Supradin ini untuk meningkatkan pendapatan para petani karet, terutama di saat seperti sekarang, harga karet turun. Kita melihat langsung ya, hasilnya cukup memuaskan ya bagi para petani sendiri, karena padi Gogo yang ditanam melaksanakan arahan yang sesuai dengan arahan dari penyuluh kita di lapangan, sehingga hasilnya bisa bagus seperti itu. Nah, ke depannya juga kita akan terus menjalankan program-program seperti ini, sehingga petani-petani karet kita ini tidak cuma mengandalkan dengan karet gitu ya, jadi mereka juga ada kegiatan lain, sampai menunggu masa panennya itu, itu baik dengan tanaman pangan seperti padi, jagung. Nah, kita juga coba juga dengan tanaman-tanaman jenis korti, seperti cabai, tomat, dan lain-lain. Dan bahkan tanaman buah juga bisa, seperti semangka juga bisa. Program budidaya padi Gogo, metode Supradin ini, mendapat apresiasi dari Komisi 2 DPRD Tabalong, yang membidangi pertanian dan ekonomi. Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong, Sumiati, mengatakan, selain menambah pendapatan petani di tengah rendahnya karet, kesuksesan budidaya ini juga menurutnya dapat mendorong kemandirian pangan daerah di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah, hari ini kami Komisi 2 turun ke lapangan, melihat program daripada Dinas Pertanian dengan Tanam Sistem Supradin. Ternyata setelah kami bertemu langsung dengan para petani, Alhamdulillah, di tahun ini hasilnya sangat meningkat, ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami. Artinya, pembinaan yang diberikan oleh Dinas itu berhasil. Masukan daripada kelompok tani dan oleh penyulur tadi, kami mohon artinya untuk bisa segera dilengkapi dengan proposal agar usulannya nanti dapat kami lanjutkan ke tingkat yang lebih atas karena mana kelompok tani di sini masih kekurangan dalam hal sarana dan prasarana, termasuk adalah hal sinutan tadi. Sumiyati juga mengapresiasi keberhasilan Dinas Pertanian dalam upaya meningkatkan penghasilan petani karet melalui metode tanam supradin. Ia menilai pembinaan dari Dinas Pertanian sudah cukup maksimal dalam mengembangkan pertanian di Tabalong. Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan.